Intro Mumpung cuaca hari ini lagi cerah-cerahnya Emak sama Adani mau menyusuri sawah di dekat rumah nih Tuh liat sawahnya luas pisan oi Ditambah angin yang sepoi-sepoi Membuat hati emak terasa tentram Nah ini emak mau sekalian cari bahan untuk dimasak Nah jadi hari ini emak sama Adani Mau cari lalapan Nah kebetulan ini dia salah satu lalapannya yang mau emak petik Nah ini dia yang emak cari Kalau di kampung emak namanya teh daun caya-caya Daun caya-caya ini mirip daun papaya ya Malah sampai ada yang menyebutnya daun papaya Jepang Padahal daun caya-caya ini teh asalnya bukan dari Jepang Tapi dari benua Amerika Muda-muda emak sama Adani yang muda-muda Masih muda Seperti yang emak bilang daun caya-caya ini emak ambil yang mudanya saja sadayana Kalau yang tua emak daunnya alot Gak enak atau kalau dimakan teh Nah untuk daun caya-caya sendiri itu ada dua jenis Yang pertama itu juga daun caya-caya ini besar banget daunnya Ini yang mewarisan emak petik Beda kan? Kalau ini emak daunnya besar ini emak kecil Dan untuk namanya sama Kali ini emak yang ambilnya yang ini aja Yang ini membuat besok-besok lagi ya Buat yang belum pada tau nih daun caya-caya ini dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh Malah sampai disebut makanan super karena tinggi nutrisinya Dari antioksidan, serat, dan asam lemak Daun caya-caya ini teh bisa untuk mencegah anemia Menyembuhkan sakit asma, meningkatkan kadar kalsium dalam tubuh Hingga mengatur kadar kolesterol dalam darah Mantap suranta pokok namanya Ini dia daun lalapan yang kedua Yang kedua Ini kalau di kampung emak namanya daun suring Kalau emak sebut suring mungkin terada asing ya Kalau emak nyebutnya kenikir langsung pada paham kan Daun suring nama lain dari daun kenikir sadayana Kalau daun caya-caya wajib direbus dulu sebelum dimakan Nah kalau daun kenikir bisa dimakan mentah Gizi dari daun kenikir ini lengkapi isat Ada karbohidrat, protein, serat, vitamin B, C, dan beta-karoten Kandungan kalsiumnya juga tinggi Makanya makan daun kenikir bisa mencegah tulang keropos atau osteoporosis Ini dia lalapan terakhir yang mau emak ambil Ya Yang merah ya Tutuk, tutuk, tutuk Emak ini Ini sih banyak yang suka nih Banyak juga yang benci Soalnya rasanya pahit Yang bilang pahit mah karena belum tahu aja Trik cara mengolahnya biar enggak pahit Ntar ya emak kasih tahu Oh iya Metik daun papayanya enggak boleh sembarangan ya Biar pohonnya enggak rusak Jadi enggak semua kita ambil Cuma dua batang aja Kalau di emak-emak Betangnya tuh dipipil ya Dipipil Jangan lupa semua daun harus dicuci Sambil digosok-gosok kayak gini juga ya Biar getaknya hilang Lanjut Rebus daun-daun ini kurang lebih selama 10 menit Sesekali sayurannya harus dibolak-balik ya Sadayana Biar matangnya merata Nah ini yang bikin menu makanan si Akma ini jadi semarak Goreng ikan asin dan jengkol Jangan lupa juga atu sambalnya Nah biasanya kan kalau orang Sunda itu Kalau ada lalapan pasti ada ikan asin sama jengkol Apalagi ini Mau lalapan mentah ataupun direbus dulu Semuanya sama nikmatnya Rauh spisa neoy Makanan lalapan mah udah jadi tradisinya orang Sunda dari seribu tahun yang lalu Dari semua kasiat lalapan yang paling emak tujuh mah cuma satu Yaitu bikin awet muda Sambalnya cocok banget mak Ini jengkol Siapa yang suka doyan jengkol Mak doyan Caya-caya mak Maksudnya 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 Maksudnya